Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News Dan jangan lupa nyalakan notifikasikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillahi haqqa hamdih Wa syukru lillahi haqqa syukri Wa la hawla wa la quwata illa billahi la'lil azim Alhamdulillah mengisi hari-hari Ramadhan kita Pada bulan Suci Ramadhan yang penuh berkah ini Kita berkesempatan untuk mendalami Ajaran-ajaran agama kita Dikaitkan dengan komitmen kita Kepada bangsa ini untuk menjadi bangsa maju Nah bangsa yang maju itu Sudah banyak kita bicarakan ciri-cirinya Dalam pertemuan-pertemuan sebelum ini Ada juga salah satu ciri penting Yaitu bangsa yang cenderung bertenggang rasa Bahasa Indonesia ya Bertenggang rasa ya Semacam atau identik dengan bertoleransi Berlapang dada, bertenggang rasa Khususnya terhadap perbedaan Ini menjadi ciri bangsa maju Dan juga menjadi salah satu kriteria dari Umatan wasata ya Umat Islam sebagai umat tengahan Yang berpegang teguh kepada wasatiat Islam Islam jalan tengah Bede, aku mau tanya Dalam pandangan Islam Sikap tenggang rasa itu apa Bede? Ya tenggang rasa bahasa Indonesia Lapang dada ya Tenggang rasa kan artinya Perasaan kita ini ditenggang ya Menenggang perasaan Seharusnya kita marah Tapi mampu menahan Marah itu bertenggang rasa Seharusnya kita kecewa ya Atau kesal Karena ada perdebatan yang Kemudian membuat pada perbedaan pendapat Tapi kita mampu menahan amarah Bertenggang rasa seperti itu ya Atau berlapang dada Jika ada perbedaan ya Kita tidak main pokok eh Pendapatku yang paling benar Pendapatmu salah Tapi berlapang dada Membuka diri Terhadap kebenaran-kebenaran Yang mungkin datang dari pihak lain Ini yang disebut dengan Dalam Islam sebagai tasamuh Ya artinya toleransi Dipahami lebih berhubungan dengan Ada perbedaan pendapat Kita diskusikan Kita dialogkan Kalau seandainya sudah tidak bisa ketemu Masing-masing punya alasan Ya udahlah Kita bertoleransi Menghargai pendapat orang lain Bagimu pendapatmu Bagiku pendapatku Tapi kita bersaudara Sebagai sesama bangsa Indonesia Sesama muslim Ada perbedaan pendapat Tidak usahlah Kemudian berkelai Berantam Apalagi main Sudah pokok eh Masing-masing mempertahankan Mempertahankan Karena itu lawan dari Bertenggang rasa Atau bertasamuh Tadi itu ya Berarti kan penting sekali ya Islam memandang Toleransi ini ya Bede Itu mengapa ya Islam memandang Tenggang rasa Atau tasamuh tadi ini Ya karena Islam Sesuai dengan akar katanya Salam Itu kan damai Perdamaian Maka Islam cenderung Kepada perdamaian Ya Dan kita diharapkan nanti Di akhirat masuk Darussalam Ya negeri damai Negeri perdamaian Itulah surga Ya Allahumma antas salam Wa minkas salam Wa ilaika yaudus salam Fahayna rubbana bis salam Wa adkhirnal jannata darussalam Masukkanlah Kami ya surga Darussalam Negeri damai Karena perlu perdamaian Orientasi Islam perdamaian Islam menyebar rahmatan Dil alamin Maka kalau ada perbedaan pendapat Jangan jadi konflik Tidak hanya konflik Berantam Tidak hanya berantam Bunuh-bunuhan Terjadikan dalam sejarah Ya Na'udzubillahimintalik Ini jauh dari misi Islam Maka ajaran Islam Untuk menghindari konflik Apalagi yang membawa kepada Perpecahan sampai pembunuhan Adalah tasamu Tengah rasa Inilah ajaran Islam Demi Mewujudkan perdamaian Maka perlu tasamu Toleransi atau tengah rasa Tadi Untuk bertenggang rasa ini Bede Ya segala sesuatu Ada batas Bahkan kesabaran Ada batasnya Tapi jangan mudah-mudah Sudah hilang Kesabaranku Padahal belum Apa-apa Sama halnya Dalam kehidupan Antarbangsa Antarnegara Selalu ada Atau banyak terjadi Sengketa Sengketa Permasalahan Sebagaimana yang disebut Tadi itu Kalau itu terjadi Kita tetap Bertenggang rasa Dalam arti Jangan bereaksi Yang menimbulkan perang Begitu Ada negara lain Memasuki Yang kita klaim Sebagai Teritorial Atau Kawasan NKRI Langsung Kapal perang kita Menghadap Perang itu terjadi Tinggang rasa Dalam arti Kita selesaikan Lewat jalur yang ada Ada jalur diplomasi Mentok diplomasi Ada jalur hukum Ini bagian tinggang rasa Dan kehidupan Antarbangsa itu Di dunia ini Bahkan antar Kelompok masyarakat Ada hukum Kita selesaikan Cara hukum Jangan Terjadi Gesekan Di tengah jalan Pengendara motor Dengan pengendara mobil Wah Belum apa-apa itu Langsung Langsung Pukul-pukulan Ya Saya pernah Lihat ya Dari belakang mobil saya Terjadi Gesekan itu ya Langsung Pemilik mobil yang satu Bawa itu Bawa apa Kunci Kuduh Ini artinya apa Kita tidak menyelesaikan Masalah Secara beradab Bilang baik-baik Siapa yang salah Minta bertanggung jawab Ya Kalau seandainya Tidak bisa bertanggung jawab Karena kebetulan miskin Ya Kalau bisa Dimaafkan Diperingatkan Jangan ulang lagi Atau Selesaikan Dekat jalur hukum Inilah cara Beradab Dan inilah Cara yang Berkemajuan Menyelesaikan Masalah Secara Beradab Jadi bang Jadi bang Kepada siapa sih Sebetulnya kita tuh Harus bersikap Tenggang rasa Dalam hal apa Mungkin dalam Islam tuh Ada prinsip-prinsip Yang tidak boleh dilewati Dalam sikap toleransi Ya kalau sudah Melampaui batas Kalau ya sudah Melampaui batas Ya memang Bukan tenggang rasa Tapi harus Jalur hukum Tapi jangan main Hakim sendiri Sehingga terjadi Ya korban Ada yang Tewas Ada yang Mohon maaf ya Kita lihat di Televisi terakhir ini Bahkan pada bulan Ramadan Saling terjadi Anak-anak muda Tauran Ya baru Jalan-jalan pagi Setelah sholat subuh Kan ada jalan-jalan apa namanya Di kampung-kampung itu Ya senggolan dikit Berantap Padahal mulai puasa Hari itu Pagi puasa Yang dilatih untuk Menahan diri Untuk sabar Termasuk Bertenggang rasa Bahkan kalau kita Dihina sekalipun Maaf Anasohim Anasohimah Saya sedang berpuasa Karena kita Menahan diri Tapi yang terjadi Tauran Apa arti puasa kita Nah ini ajaran Islam Yang Sangat-sangat Kuat sekali Mendorong pembeluknya Untuk Bertasamuh Untuk Bertegak rasa Bertoleransi Menghargai perbedaan Dan mampu Menahan diri Hadis itu Kalau Rasulullah Latagadab Walatagadab Latagadab Miron Jangan kamu suka Marah 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 Kalau sudah marah Hilang Akal Akal Sehat Ada akal tidak sehat Akal sehat Akal sehat Akhirnya Apa istilahnya Buta mata Buta hati Emosional Emosional Anak kandung Pun dibunuh Ada ya Ada Inilah fenomena Yang tidak mampu Menahan diri Tidak mampu Ada batasnya Terhadap Kemaksiatan Kemungkaran Kezaliman Tidak bisa kita Tolerir Maka Kita kedepankan Amar ma'ruf Nahi mungkar Menyeru kepada Kebaikan Mencegah kepada Kemungkaran Kalau sudah tidak mau Sudah Keterlaluan itu Selesaikan secara hukum Jangan Main hakim sendiri Karena juga Tidak menyelesaikan Masalah Lagi kalau ada korban Akhirnya Masuk penjara Maka Kalau bangsa Indonesia Yang majemuk ini Ingin maju Salah satu cirinya Kedepankan Musyawarah Yang menjadi ciri kita sekarang Selesaikan masalah Secara beradab Bukan Dengan kekerasan Dan Inilah yang akan Membuat Stabilitas Kedemian Dalam kehidupan Kita bersama ini Bang Din 키 Bandin Saya bertanya Tadi kan Sudah dijelaskan Pentingnya Tenggara Toleransi Namun saat ini kalau kita lihat perkembangan teknologi yang begitu pesat, itu membuat orang semakin tidak sabaran. Nah pertanyaan saya, gimana caranya untuk memupuk dan menanamkan nilai tegang rasa kepada anak-anak kecil TK, SD, dan komilinial yang notabene yang mereka adalah penerus bangsa ini, Pak? Saya terhadap pertanyaan serupa, tidak ada jawaban lain. Jawaban umumnya adalah pembiasaan. Allah bisa karena biasa. Ada pertanyaan serupa pada topik yang lain, saya jawab-jawab demikian. Karena pembiasaan itu akan membawa seseorang dari kecil, anak kecil, kemudian terbiasa dan secara kolektif bersama yang lain jadi budaya. Ketika ada orang yang datang meminta-minta ke rumah kita, ada anak kecil, ajari anak untuk beramal, bersedekah. Ada lagi nak, nanti kalau ada peminta lagi, sholat Jum'at tolong diberi sangu nih, 100 ribu, jangan 50 ribu. Pada anak kecil kita, nanti kalau ada kotak amal, masukkan. Itu jadi terbiasa. Jadi ta'wid, pembiasaan habitation, menjadi habit. Ini yang penting untuk diciptakan. Nah, termasuk kepada hal-hal yang tidak enak. Tengang rasa atau toleransi ini sangat-sangat kuat diajarkan oleh Islam. Jadi bang, kalau pada zaman Rasulullah s.a.w. itu pasti ada contohnya begitu ya bang, ya bisa di dalam Al-Quran dan Sunnah mungkin abang bisa menjelaskan pada kami contohnya dari zaman Rasulullah di aplikasikan pada zaman sekarang. Ya, kalau kita baca sirah Rasul, riwayat Nabi Muhammad s.a.w. dari awal ya, menerima wahyu sampai kepada ya, da'wah Islam pada tahap-tahap awal yang penuh ujian, tantangan ya. Tidak sekedar dilempar batu, dilempar kotoran. Tapi Rasulullah bersabar. Termasuk ketika hijrakan diceritakan, ada yang mengejarnya, mau membunuhnya. Tapi ketika satu waktu Rasulullah memegang pedang, beliau tidak membunuhnya, musuh-musuhnya. Nah, Islam ini adalah agama yang membawa ya, apa namanya, toleransi tadi. Islam agama yang berasal dari Allah, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Ibrahim s.a.w. Itu menekankan Al-Hanifiyah. Maka Nabi Ibrahim s.a.w. Hanifan Musliman. Seorang Muslim yang hanif, artinya apa? Yang berpegang teguh kepada keyakinan. Tidak belok-belok, lebih lurus. Itu hanif. Maka kehanifan. Atau bahasa Arabnya Al-Hanifiyah. Ini yang diajarkan saja Nabi Ibrahim s.a.w. lewat wahyu-wahyu yang telah diturunkan Allah. Tapi Nabi Muhammad s.a.w. menambahkan dalam sabda beliau, Inna ahabbad din ilallah, sesungguhnya agama yang paling disukai Allah, keberagama yang paling disukai oleh Allah itu adalah Al-Hanifiyah tu samha, kehanifan yang bertenggang rasa, kehanifan yang penuh dengan tolerasi. Kita tetap berpegang teguh kepada keyakinan keimanan kita. Tidak boleh belok-belok, tidak boleh terpengaruh. Godaan, cobaan, ujian. Hanif. Menjadi Muslim yang hanif. Tapi as-samha yang bertenggang rasa. Maka toleransi dalam Islam bukan ikut beribadat menurut agama lain. Orang lain juga tidak boleh ikut seperti kita beribadat. Itu bukan toleransi. Biarlah masing-masing lakum dinukum wali adin. Tapi kita bersaudara. Apalagi terhadap sesama Islam. Dan ini yang lebih parah ya. Yaitu persaudaran keislaman. Kan ada perbedaan pendapat. Dia baca hadis ini, baca hadis itu. Kita punya hadis lain. Sehingga cara berpenampilan, berbusana, beribadat, terdapat perbedaan. Ya kalau bisa didekatkan. Dimusyawarakan. Kalau sudah tidak bisa, ya udahlah bagimu pendapatmu bagiku. Tapi kita bersaudara. Mudah nggak gitu di masyarakat ya? Jangan musuh-musuh. Susah-susah gampang ya? Biasanya kalau beda pendapat pasti ada kelas. Beda pendapat hanya beda masjid. Nggak mau datang ke masjid kita. Dan kita pun nggak boleh ke masjidnya. Nah ini nestafa. Jadi berbeda pendapat. Kedepankan tasamu. Karena kita adalah sejatinya ikhwan. Sesama sudara. Baik sesama muslim. Sebangsa senegara. Dan terhadap pemeluk agama dan suku lain. Kita bersaudara sebagai makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Terima kasih.